Kita akan membaca bersama-sama dalam Wahyu, pasal yang kedua, ayat 8-11. Kita akan membacanya dari kitab kita masing-masing. Wahyu 2, ayat 8-11. Baik, mari kita akan membaca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat Iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Kalau kita menerima surat seperti ini, surat ini cukup singkat, padat, jelas ya. Dan yang pesan yang menonjol dalam surat kepada Smyrna ini, saya jadikan judul hari ini, yaitu setia sampai mati. Agak horror ya. Setia sampai mati. Kitab Wahyu ini saya akan coba sedikit memberikan latar belakangnya. Ditulis oleh Yohanes, murid Yesus waktu dia dalam pembuangan di Patmos. Dan dia mendapatkan penglihatan langsung dari Yesus Kristus dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang disampaikan dengan supranatural kepada Yohanes. Dan kitab ini berisi penyingkapan-penyingkapan, nubuat-nubuat, dan juga gabungan surat-surat yang akan kita bahas hari ini. Dan kitab ini itu ditulis pada saat itu Kaisar yang memerintahkan semua penduduknya untuk menyembah dia, menjadikan Kaisar Tuhan dan Allah. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan tidak mau. Mereka hanya mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah mereka. Oleh sebab itu mereka mengalami penganiayaan yang berat pada masa itu. Dan surat-surat kepada tujuh jemaat ini menyatakan ada suatu penyimpangan juga yang parah dari standar kebenaran yang terjadi di banyak jemaat di Asia. Dan surat dari Yesus Kristus dituliskan kepada tujuh jemaat yang terpilih ini termasuk Spirna. Surat-surat ini juga berisi apa? Teguran untuk bertobat, berbalik kepada kasih mereka yang mula-mula. Dan Spirna ini mempunyai arti sebenarnya. Artinya adalah mur. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar mur itu adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada Tuhan Yesus pada waktu lahir. Dan kemudian juga mur ini dijadikan campuran anggur yang waktu itu diberikan kepada Yesus juga pada waktu penyalipan. Ya mur ini melambangkan penguburan atau kematian. Dan Spirna ini pernah menjadi kota yang mati, tapi lalu menjadi kota terbesar. Ya kalau ada suatu kota yang mati, sepi, kosong, tiba-tiba menjadi kota yang besar. Itu luar biasa sekali. Tempat perdagangan yang besar, yang terkenal. Dan di jaman Romawi ini yang paling brilliant. Jalannya lebar, bagus, hebat dalam pendidikan. Dalam pengobatan terkenal juga. Gedung-gedungnya bagus. Dan Paulus sempat menyebarkan Injil dan mendirikan jemaat di Spirna ini. Tapi ternyata orang Yahudi di sana itu lebih kejam daripada orang Romawi. Mereka menyiksa orang-orang Kristen. Sampai-sampai ada yang menjadi martir juga. Dibakar. Dan kota ini setelah mengalami berbagai bencana alam, perubahan-perubahan. Ada penganiayaan terhadap orang Kristen di sana. Kemudian ditaklukkan oleh Turki. Dan sampai sekarang kota ini masih ada. Tapi sudah dikaitkan di Smyr. Nanti boleh Bapak Ibu mencari. Saya belum pernah sampai ke sana. Barangkali ada Bapak Ibu Saudari yang berminat untuk pergi ke Smyrna atau Izmir ini. Kita kembali memperhatikan di ayat yang ke-8 Bapak Ibu di dalam Alkitab kita. Dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kita tahu ya, Alfa Omega. Yang telah mati dan hidup kembali. Siapa dia? Yesus. Jadi ini tentang Yesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari, kalau kita boleh singkat, dari Yesus. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega kepada jemaat di Smyrna. Dan kondisi mereka itu saat itu sedang menderita. Dikatakan di ayat 9. Apa yang Smyrna itu alami. Kesusahan. Kemiskinan. Fitnah. Kembali ke ayat 8. Sebagai yang awal dan yang akhir. Apa hubungannya pernyataan Tuhan ini terhadap kondisi jemaat di Smyrna? Tuhan mau menunjukkan bahwa dia berdaulat. Dia adalah yang awal. Kalau orang-orang Kristen menderita, susah, miskin, di fitnah. Jangan khawatir. Karena dia adalah yang akhir. Maksudnya apa? Dia mengendalikan semuanya dari awal sampai akhir. Itu yang mau Yesus sampaikan kepada Smyrna. Yang awal dan yang akhir. Apapun yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Dan mungkin jemaat di sini juga. Kita mesti tahu. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kita tidak perlu takut. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia ada Alpha dan Omega. Itu berarti adalah jaminan. Yang lalu kita juga belajar tentang jaminan roh kudus. Dan perkataan ini juga adalah jaminan. Yang awal dan yang akhir. Itu bisa membuktikan suatu saat nanti kita akan lepas dari semua penderitaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kondisi jemaat di Smyrna sangat kontras dengan kotanya. Kotanya luar biasa. Tapi kondisi kekristenan di sana, orang-orangnya susah. Miskin. Mereka di fitnah. Oleh orang-orang yang disebut jemaah iblis. Yaitu orang-orang yang menolak Yesus. Tapi luar biasanya. Waktu Yesus berkata. Kamu tuh susah. Miskin. Tapi kaya. Maksudnya gimana? Kaya rohani. Kaya rohani di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak peduli tentang apa yang Smyrna alami. Maksudnya dia tidak menghitung. Kamu kaya. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Tidak. Justru Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kau miskin. Aku tahu kau di fitnah. Tapi kamu kaya. Tuhan memandang Tuhan memandang Smyrna beda. Luar biasa. Dan kemiskinan Smyrna itu menurut tafsirannya. Beberapa tafsiran mengatakan mereka tuh hartanya disita pemerintah. Sehingga mereka sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka teraniaya sebagai pengikut Kristus. Mereka melarat. Tapi Yesus mengatakan, kamu kaya. Dan luar biasanya, Smyrna ini adalah salah satu dari dua jemaat yang dipuji oleh Yesus. Yang satunya adalah Philadelphia. Smyrna dan Philadelphia. Smyrna ini tidak ditulis celanya. Tapi bukan berarti gereja ini tidak punya kelemahan. Tapi setidaknya tidak ada catatan kelemahan. Kalau kita bayangkan, wah gak ada kelemahannya. Ini pasti gerejanya besar. Pasti modern nih gerejanya. Pasti jemaatnya influencer semua. Tapi Smyrna ini tidak ada sama sekali yang dibanggakan. Tidak ada sesuatu hal yang dikagumi. Dan bukan berarti gereja kecil semuanya bagus. Bukan berarti begitu. Jumlah tidak menentukan apakah gereja itu disertai oleh Tuhan atau tidak. Gereja besar, megah, belum tentu Tuhan lihat itu sukses. Atau gereja kecil, mungkin sulit secara ekonomi, belum tentu juga di hadapan Tuhan itu miskin. Tuhan melihat kekayaan secara rohani. Lebih penting untuk beriman daripada punya kekuasaan. Dan kita percaya segala yang baik yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Pandangan dunia secara umum mengatakan kalau kita itu berhasil, berarti kita diberkati Tuhan. Kalau anak kita sekolahnya sampai lulus, sampai kuliah, sampai dapat pekerjaan, itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Kalau miskin melarat, itu berarti enggak diberkati Tuhan. Enggak punya uang, oh itu berarti kurang persembahan. Begitu mungkin ya. Itu pandangan dunia. Keperhasilan seseorang di dunia itu enggak bisa dijadikan tanda atau bukti Tuhan menyertai dia. Banyak orang-orang yang berhasil, banyak orang-orang yang kaya dengan cara yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan. Kriteria kebanggaan manusia di mata Tuhan itu berbeda. Dan Smirna ini belas enggak masuk kriteria ini. Menurut dunia. Orang Kristen diberkati Tuhan tapi kok susah ya. Mungkin orang-orang di sekitar Smirna berkata begitu. Orang Kristen katanya diberkati Tuhan kok miskin. Orang Kristen diberkati Tuhan kok difitnah. Bukankah kita kadang mengalami hal itu? Dan kita merasa Tuhan tidak berdaulat. Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan mau katakan, aku tidak memandang itu semua. Aku melihat engkau kaya secara rohani. Dan hari ini Tuhan ingin melihat Bapak, Ibu, Saudara semua di sini kaya secara rohani. Amin? Amin. Haleluya. Konsep kerajaan Allah lain dengan kerajaan dunia. Kita jangan menilai diri kita menurut standar dunia. Dan mengenai penderitaan Rasul Paulus mengatakan orang Kristen memang akan menderita. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus. Ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Tapi kita menderita dalam persekutuan dengan Kristus. Maksudnya bukan artinya kita kalau Kristen itu harus menderita. Bukan. Tapi waktu kita mengikut Yesus, penderitaan itu akan jadi bagian kita. Orang di luar Kristus juga mengalami penderitaan. Bedanya adalah kita punya pengharapan. Kita punya Yesus yang pernah juga menderita. Jadilah gereja yang faithful. Kalau Tuhan izinkan kita powerful. Gereja kita besar. Tapi jangan sampai kita miskin rohani. Haleluya. Ayat 10 kita akan membaca kembali di Alkitab kita. Saya akan bacakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yesus berkata jangan takut. Memang penderitaan itu membuat kita kadang-kadang discourage. Membuat kita itu down. Membuat kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Anugerah Yesus bisa melimpahi kita. Tapi disertai apa? Pikul salib. Pematikan daging. Disiplin rohani. Itu semua penderitaan. Kalau gitu ngapain ikut Yesus? Mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Gak ada yang gak luput dari penderitaan. Semua ujungnya adalah kematian. Tapi orang yang mengikut Yesus. Dia punya kekuatan. Dia punya pengharapan. Yang tanpa Yesus dia menderita. Bahkan dikatakan menderitanya dua kali. Setelah kematian. After death dia masih menderita lagi. Tapi yang mengikut Yesus. Mungkin di dunia ini dia menderita. Tapi di kematian yang kedua dikatakan. Tidak ada penderitaan lagi. Lepas. Pilih mana? Satu kali atau dua kali? Kalau saya pilih satu kali saja. Menderita di dunia ini. Kalau bisa gak menderita juga di dunia ini. Tapi gak mungkin. Kristus bilang harus ikut salib. Sepuluh B. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Wow. Ini benar-benar surat yang gak enak kalau dibaca ya. Kalau Tuhan berkata kepada kita. Kamu misalnya kepada Bapak Aan. Kamu bakal dipenjaraan. Kamu bakal dicobai. Kamu bakal menerima kesusahan selama sepuluh hari. Rasanya gimana? Sesak. Tapi itulah yang terjadi. Penjara di sini mungkin tidak semua orang dipenjara. Tapi mungkin penjara ini berbentuk secara rohani. Ditekan kebebasannya. Kalau orang dipenjara itu dibatasi ruang geraknya. Kasih karunia Tuhan kalau kita masih bisa ibadah dengan leluasa. Berita-berita banyak mengatakan. Di sana, di sini. Ibadahnya dihentikan. Kalau kita masih ibadah dengan leluasa. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Orang yang dipenjara. Orang yang kecanduan itu juga seperti orang dipenjara. Gak bisa kalau gak ngerokok. Pait katanya gitu ya. Saya gak tahu rasanya kayak gimana. Gak pernah coba. Gak bisa berhenti memuaskan nafsu seks. Gak bisa berhenti buka situs porno. Gak bisa berhenti nonton video-video yang seperti itu. Saya gak bisa berhenti main game sampai lupa tidur, lupa belajar, lupa makan, lupa berdoa, lupa ibadah. Ini orang-orang yang terpenjara. Kalau itu saudara, hari ini saya mau beritakan. Yesus akan membebaskanmu. Karena iblis itu memang memenjarakan. Tapi Kristus membebaskan. Yes. Ayatnya bapak ibu saudara bisa baca di rumah, di capture atau di catat. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Dan dikatakan kesusahan 10 hari. Kita gak literal dihitung 1-10 gitu tidak. Tapi yang pasti tidak selamanya. Penderitaannya tidak selamanya. Tidak untuk seterusnya. Bahkan Kristus juga tidak mati selamanya bukan? Dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia telah menerima kemuliaannya kembali. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Penderitaan di dunia ini cuma sementara. Tapi nanti kita akan menikmati kemuliaan Allah yang kekal. Jangan takut. Katakan kepada sebelah kanan kirinya. Jangan takut. Di jangan takutnya enak ya semangat. Kamu akan mengalami pencobaan. Coba bilang ke sebelah kanan kirinya. Yang bagian itunya gak enak. Tapi yang penting jangan takut. Yesus yang awal dan yang akhir. Jangan takut. 10 C. Tidaklah engkau setia sampai mati. Ini Yesus yang berkata. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sepertinya gampang ngomongnya ya. Setia sampai mati ya. Tapi ingat tadi. Kekuatannya bukan dari kita. Tapi dari Alpha Omega. Kita gak perlu takut hadapi pencobaan. Karena penderitaan di dunia hanya sementara. Kita akan menerima reward. Kehidupan kekal. Kehidupan itulah mahkota kita. Ayat sebelah siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini pesan yang sangat penting. Untuk mendengarkan apa yang dikatakan roh. Bukan mendengarkan kata dunia. Dengarkan kata roh. Mungkin dunia bilang, Oh kamu miskin menderita. Mungkin kamu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin kamu kurang memberi persembahan. Kurang banyak persembahannya. Kamu sakit-sakitan mungkin itu kutuk atas dosamu. Dunia berkata begitu. Tapi roh berkata apa? Setia sampai mati. Melakukan firman Tuhan. Setia sampai mati. Tidak peduli omongan orang. Walaupun saya menderita, saya tetap setia sampai mati. Saya tetap melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan semuanya dengan kasih. Seperti khutbah minggu lalu. Melakukan semuanya dengan kasih kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Barang siapa menang, tidak menderita di kematian kedua. Kematian kedua ini menunjuk kepada hukuman yang kekal dan lautan api. Hanya para pemenang yang setia yang dapat lolos. Gimana caranya menang? Kita tahu, Yesus sudah menang. Dan kita tahu teorinya. Kita menang bersama Yesus. Waktu kita percaya sama Yesus. Ada seorang teman yang bercerita. Ini teman yang dari agama seberang. Yang menjadi Kristen. Dia bercerita. Dulu aku ngerasa Tuhan itu seperti hakim. Seperti judge. Waktu saya diberi hidup, lahir di dunia. Saya diberi rintangan-rintangan. Tuhan itu dari jauh duduk melihat apakah saya berhasil melewati rintangan yang diberikan. Ujian dari Tuhan. Cobaan dari Tuhan. Lalu seberapa besar usaha saya untuk bisa menang, untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Dulu berpikir seperti itu. Saya harus berdoa sesering mungkin. Sehari sampai lebih dari lima kali. Saya harus memberikan sedekah yang banyak. Saya harus berbuat baik yang banyak. Supaya saya bisa menang dan menyukakan hati Tuhan. Tapi kita tahu itu tidak berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Dan setelah dia menjadi Kristen. Dia berkata. Aku merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Kristen tahu. Kalau manusia itu tidak sanggup. Makanya Tuhan itu mau datang. Bukan cuma liatin. Mau datang. Ikut terjun. Ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia. yang akan kita lewati selama di dunia. Tuhannya Kristen meninggalkan tahta sucinya untuk menjadi manusia. Ini jadi olok-olokan bagi agama lain. Tapi ini Tuhan kita. Tuhan yang dekat sama kita. Bukan yang cuma ngeliatin dari jauh. Dia lahir jadi bayi yang tidak berdaya. Di sebuah keluarga yang tidak kaya. Kalau ada yang tidak kaya di sini, Yesus juga pernah. Bahkan mungkin orang tuanya dihina. Di fitnah. Ini anak haram. Belum menikah sudah hamil. Kalau ada yang mengalami di sini, Yesus pernah mengalami. Dia merasakan harus bekerja keras. Karena dia keluarga tukang kayu. Dia dicobai oleh iblis. Dengan harta. Dengan tahta. Kewasa. Bahkan dengan makanan. Dia merasakan haus, lapar, lelah. Kita semua bisa merasakan itu. Dan Yesus juga mengalaminya. Tuhan kita mengalaminya. Dia tahu banget apa yang kita rasakan. Yesus merasakan tidak punya tempat tinggal. Waktu dalam pelayanannya. Dia bilang, saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepala saya. Yesus pernah merasakan kehilangan orang yang dikasihi. Kalau kita pernah mengalami. Yesus juga pernah. Hatinya pernah sedih. Hatinya pernah kecewa. Dia pernah difitnah. Dia dibenci. Dia pernah merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai peluh keringatnya. Seperti butir darah. Dia pernah kuatir. Sampai dia berdoa. Supaya Allah menjaga murid-muridnya dari segala yang jahat. Dia pernah dihianati. Oleh orang terkasih. Terdekatnya. Bahkan dengan sebuah ciuman. Dia merasakan beban. Secara fisik. Secara jiwa. Dia membawa salib. Apapun yang kita alami di dunia ini. Yesus pernah mengalami. Dia pernah merasakan sampai ada di ujung kematian. Yesus pernah mengalami. Dia merasakan sakit dan penghinaan secara fisik. Diludahi, ditampar, dipukul. Dicambuk, dipaku, ditombak. Sampai seperti itu. Dia pernah mengalami. Jadi apapun yang kita alami sekarang. Ingat. Tuhan kita pernah mengalaminya. Dan itu menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Dan dia setia sampai mati. Yesus setia sampai mati. Sekalipun dia Tuhan. Dia gak menolak itu semua. Dia bisa aja. Gak bisa paku aku. Tembus pakunya. Bisa. Dia bisa turun dari salib. Bisa. Dia bisa panggil malekat-malekat untuk membalas. Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu. Bahwa ia sudah lebih dulu melewati semuanya. Dia bukan Tuhan yang ngeliatin kita dari jauh. Dia datang kepada kita ikut. Merasakan apa yang kita rasakan. Memberi kekuatan. Sehingga dia sendiri bisa bilang. Jangan takut. Dan kita bisa percaya itu karena Tuhan sudah mengalami. Aku sudah menang. Maka saudara dan saya pun akan menang. Bersama Yesus. Yes. Penderitaan ini sementara. Tetap setia. Sampai aku datang memberi mahkota kehidupan. Kata Yesus. Tidak akan ada penderitaan lagi selamanya. Yes. Mendengar roh itu penting. Kalau mendengar kata dunia itu menghancurkan kita. Kalau kita mendengar firman akan menang. Tidak ada penderitaan di kematian kedua. Kita akan membaca penutupnya. Di dalam ayat yang ke-10 C. Bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Mahkota kehidupan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang membasuh kita. Dia yang menyucikan kita. Dari dosa. Dia yang menuntun kita dengan rohnya. Dia jauh lebih berharga dari harta apapun di dunia. Dan firman Tuhan hari ini. Memberi kita pengharapan dalam penderitaan. Dia Yesus. Yang awal dan yang akhir. Dia memegang kendali atas hidup kita. Mari kita mau jadi hamba. Yang berkenan. Dan setia. Sampai pada akhirnya.